Intro Halo semua, selamat datang di podcast OMK Nobar Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai Metaverse Yang mungkin teman-teman belum cukup paham mengenai apa itu Metaverse Bahkan dari kalian mungkin ada yang berpikir kalau Pernyataan Metaverse itu sama kayak Big Boy Atau mungkin ada yang berpendapat kalau ternyata Metaverse itu scam Nah disini kita ingin menuruskan dan juga ingin menjelaskan mengenai Metaverse itu apa sih sebenarnya Nah sebelum kita mulai, kita juga kedatangan Namu istimewa kita, Coach Steven Coach Steven ini sudah lumayan cukup berpengalaman di dunia Metaverse Jadi di podcast kali ini kita mau share saja mengenai apa itu Metaverse Halo Coach Steven Halo Brian Welcome Bob, thank you bisa melakukan waktunya untuk datang taca podcast ini Oke sebelum kita mulai, boleh obat perkenatan kebedaan ke audios kita Oke, halo nama saya Steven Saya saat ini bekerja di sebuah usaha yang memang bergerak dalam Metaverse Development Kebetulan ini adalah sebuah usaha dari salah satu entitas TBK yang juga bekerjasama membangun joint venture dengan salah satu perusahaan besar yang lain juga Jadi ya begitu kira-kira cukup Baik loh, oke kita mungkin langsung ke the point aja Jadi oke, Metaverse ini kebetulan aku juga pejun di dunia blockchain dan cryptocurrency dan ini juga berkaitan dengan Metaverse Dan of course, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Metaverse itu dan juga yang udah tahu contohnya kayak Decentral yang sandbox kemudian baru-baru ini Dan ada satu tahun ya, Elkomsel juga memperkenalkan Metaverse-nya ya Dari Indonesia nih pertama kali, Metanesia Nah tapi kan ini masih abu-abu banget nih, apalagi untuk anak-anak dunia nih Ada yang Metaverse disamakan dengan Bitcoin Dan tadi bilang, Metaverse ini cuma nipuan, scam, bikin bugi aja gitu Nah mungkin kira-kira, kok bisa jelasin gak nih, kira-kira Metaverse ini apa sih kok? Oke, thank you Mungkin yang pertama-tama harus di-clearkan kalau dari yang tadi Brian sampaikan adalah Metaverse tidak sama dengan cryptocurrency Atau kalau kita mau lebih detail lagi, blockchain tidak sama dengan cryptocurrency gitu ya Nah kalau kita bicara Metaverse, sebenarnya kita bicara tentang sebuah evolusi yang sudah terjadi cukup lama Mungkin Brian masih ingat tahun 90-an awal kita mulai mengenal internet Pada saat itu jumlah website masih sedikit sekali Tapi kalau hari ini kita bicara website, jumlahnya sudah miliaran bahkan mungkin triliunan sites gitu Nah evolusi di bidang teknologi itu kan terjadi terus gitu Tanpa terlalu teknikal, saya bisa sampaikan bahwa sekarang kita sedang memasuki era web 3 Nah kalau saat ini kita mungkin masih di web 2 nih, web 2 setanah gitu Supaya gak membuat bingung, intinya adalah kita sedang memasuki tahap evolusi dari dunia internet Nah di dunia yang dibayangkan yang baru ini Kita bisa menikmati internet secara tiga dimensi Nah itu mungkin sederhananya kalau kita bicara Metaverse gitu ya Kalau secara definisi, Metaverse itu masih tergantung definisinya Brian bicara sama siapa nih Tapi kalau di tempat saya berkarya, Metaverse buat kita adalah sebuah dunia virtual, dunia digital Di mana user-usernya itu bisa melakukan hal-hal seperti misalnya melakukan pembelajaran, melakukan entertainment, melakukan interaksi sosial, melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian Yang semuanya sifatnya secara virtual Secara teknologi, Metaverse itu biasanya mengadopsi teknologi augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence Itu dari sisi teknologinya Jadi sederhananya mungkin supaya mudah, Metaverse adalah evolusi berikutnya dari internet Mana user akan menikmati internet secara tiga dimensi Nah, omong tadi disempat mention mengenai Web3 Nah ini sebenarnya orang belum tahu juga nih, Metaverse kemudian tadi di mention tentang Web3 Nah, Web3 itu benar gak sih kok yang aku tangkep nih dan aku juga pelajarin Jadi di internet itu kita bisa lihat, terus kita claim dan kita miliki itu aset ataupun barang Itu benar gak sih kok? Ada benarnya ya, jadi kalau dulu di era Web1 kita tidak bisa berkontribusi kan Brian ya Kita hanya buka komputer terus mengakses website Lalu di Web2 kita bisa berkontribusi Di situ Brian bisa membuat sebuah karya, mengupload di sebuah situs Nah, kalau di Web3 yang terjadi adalah user mengclaim kembali ownership dari karya-karya yang mereka buat Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau Web1 itu read only Kalau di Web2 sudah bisa read and write and create Tapi kalau di Web3 sudah bisa read, write, create, and own Jadi itu di Web3 Nah, kenapa bisa di own? Karena ada teknologi yang namanya blockchain itu tadi Jadi sebenarnya kalau kita lihat satu tahun setengah belakangan kenapa Metaverse menjadi seru Salah satunya tadi teknologi blockchainnya sudah memungkinkan kita untuk Ya aset-aset digital, dibukti pemilikan secara digital Lalu secara hardware, gadget-gadget seperti VR glasses dan sebagainya VR glasses juga sudah semakin murah Jangan lupa ada pandemi yang membuat kita semakin terbiasa untuk berinteraksi secara virtual Lalu yang terakhir mungkin karena Facebook bah namanya menjadi Meta di akhir 2001 ya Pak Masar? Ya Pak Masar, kayaknya 2001 masukin di Indonesia Ya, jadi itu hal-hal tersebut dijadikan satu membuat Metaverse itu menjadi topik hangat beberapa bulan belakangan Oke, Metaverse, Web3, nah ini kita makin deep nih, blockchain Oke, mungkin gampangnya gini, Web3 itu adalah konsep besarnya Lalu untuk user bisa menikmati Web3 dengan Metaverse Ya, dan blockchain adalah teknologi yang memungkinkan perekonomian di dalam Metaverse Mungkin itu lebih mudah untuk pikir asli Iya lah, ya paknya Oke, nah ini yang balik lagi, tadi kan ada yang menyamakan Metaverse itu dengan Bitcoin Nah, tapi kan Bitcoin itu juga memang kan fondasinya blockchain juga Blockchain adalah teknologi fondasinya Ya Bagi partisipan-partisipan yang terlibat di dalam Bitcoin Mereka perlu diberikan reward, insentif menggunakan Bitcoin Betul, jadi kalau terjadi spekulasi ya sebenarnya dalam perekonomian manapun selalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi Mengambil keuntungan dan situasi tersebut dan seringkali kalau sudah melewati garis tertentu menjadi sebuah keserakahan Dan akhirnya ya timbullah krisis gitu Oke Tapi ini juga pertanyaan aku mungkin yang berkaitan dengan Metaverse dan Bitcoin itu berarti Sebenarnya kalau misalnya nih, kalau kita ingin Cepo, kita ingin terjun ke dunia Metaverse ini Haruskah kita mengenal Bitcoin dan teknologi blockchain tersebutkah Dan kalau itu, dan itu yang pertama Dan yang kedua itu adalah di Metaverse itu Apakah di Indonesia ya khususnya Metaverse itu sekarang ini Kalau mau masuk itu Apakah kita harus menggunakan mata uang kripto Which is masih ilegal Perlu di garis bawahi Atau menggunakan mata uang kita, rupiah Oke, mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan kedua Brian Kripto di Indonesia tidak ilegal Diakui, tapi sebagai komoditas Mungkin itu perlu digarisbawahi Tapi kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah Jadi itu mungkin perlu digarisbawahi Karena kripto sendiri dianggap komoditas Jadi dikelola di bawah kementerian perdagangan Yang lewat tembaga yang namanya Bapeti Itu tentang kriptonya Tapi kalau kita lihat berita belakangan Perlahan-lahan juga proses regulasi kripto ini Mulai dipindahkan ke OJK Jadi kita melihat ada sudut pada sudut pandang baru Yang mungkin diadopsi oleh regulator Nah, terkait pertanyaan kamu yang nomor satu Apakah untuk bisa masuk ke Metaverse Kita harus paham blockchain? Seharusnya tidak Tergantung kamu memutuskan menjadi player apa Di dalam Metaverse Ibaratnya, kalau kamu jadi content creator saat ini Dan membuat content-content untuk Youtube Kan kamu tidak perlu paham Teknologi di balik Pembuatan Youtube dan infrastrukturnya Youtube Tahunya kamu bisa membuat content yang relevan Dengan audiens kamu Bisa mengedukasi audiens kamu Tentunya kamu jadi content creator yang baik Sama, di Metaverse juga seperti ini Ada pekerja teknologinya yang membangun Metaverse Ada pekerja artnya yang membangun aset-aset digitalnya Bahkan ada arsitektur yang membangun Metaverse Ada urban planner yang membangun dunia Metaverse Tergantung kamu sih, kembali lagi Mau menjadi, mau mengambil bagian apa Di dalam proses pembangunan Metaverse Tentunya kita melihat kalau nanti Metaverse sudah semakin mature Adopsinya sudah semakin tinggi Akan banyak content creator-content creator Yang pasti akan mengambil kesempatan Di dalam Metaverse Yusuf, alah Kalau aku lihat saat ini Content creator itu banyak Jadi gamer Di Youtube streaming gaming ya Misalnya gameplay, main sandbox Bisa main tenis di central lab Nah, itu sebenarnya kembali lagi Tadi yang di awal Saya sempat mention terkait tentang evolusi Kalau kita tanya Siapa sih sebenarnya Orang yang paling siap untuk Melanjutkan kehidupannya di dalam Metaverse Tentunya adalah Mereka-mereka yang selama ini Kita sebutkan gamers Dan jumlahnya sangat banyak Indonesia ini termasuk negara Dengan jumlah gamers yang paling tinggi di Asia Tenggara Dan mereka adalah orang-orang yang Jadi early adopter dari Metaverse Kita lihat adik-adik kita gitu ya Yang saat ini terbiasa bermain Roblox Misalnya Mereka pasti akan melanjutkan Kehidupan tersebut di dalam Metaverse Karena ya mereka sudah sangat familiar Menggunakan Roblox Itu SD mungkin Nanti pas SMP mereka akan pindah ke Metaverse yang lain Pas SMA akan pindah ke Metaverse yang lain Begitu sudah lulus Akan menikmati Melanjutkan kehidupannya di Metaverse yang lain Itu si Brian Ini makin lama makin menaik nih Metaverse Sepertinya Wah aku jadi keinget film ini Kok Ready Player One Ready Player One Itu Steven Spielberg ya Tahun apa? 2010 Baru-baru ini juga sih Itu bisa dibilang belum lama sih ya Tiga tahun yang lalu Itu kayak benar-benar Mendeskripsikan Metaverse banget sih itu Ya sebenarnya terminologi Metaverse sendiri Sudah pernah disebut di sebuah novel Di tahun 1982 kalau gak salah ya Oleh salah satu penulis Neil Stevenson kalau gak salah namanya Jadi terminologi sendiri sudah cukup lama Dan memang teknologinya Secara embryo sudah ada gitu ya Nah sekarang inilah saatnya mulai Bisa serius masuk melangkah ke Metaverse Karena ada blockchain tadi Oke Mungkin Mungkin selalu tanya saya jatuhnya nih Kira-kira aku Apa sih manfaat Utama Metaverse Dari Segi bisnis nih Untuk Untuk mendatang Kalau dari segi bisnis Sebenarnya Bisnis itu Selalu Mencari Channel-channel Untuk Menjaga Relevansinya Terhadap target audience Betul ya Kalau kita lihat Brand-brand besar Yang selama ini Bisa survive menjadi perusahaan yang Puluhan tahun Teruskan tahun Selalu menjaga relevansinya Karena target audience Dari satu generasi ke generasi berikutnya Punya karakteristik yang berbeda-beda Generasi milenial Dari lahir aja Dari lahir aja udah terbiasa gitu ya Belum bisa bicara Belum bisa jalan Pangani udah bisa neswipe tuh Brian Nah tentunya mereka mau Menggapai Apa audience ini Lewat Rana teknologi salah satunya di channel Metaverse Buat bisnis sebenarnya sederhana Mereka pasti akan memintain Omni-channel Dimana audiensnya ada Disitu mereka harus hadir Baik Itu main next ya Nah sekarang Kita coba Agak Balba gini Nah Metaverse ini Tadi Diomongkan di web Kita bisa Tulis Kita bisa lihat Terus kita weekend Terus kita On Nah Yang aku tangkap Berarti Apakah Metaverse ini bisa Dikatakan Sebagai Aset investasi Kalau kita bicara investasi Tentunya Kita bicara Disitu harus ada return Kalau bicara return Biasanya ditentukan oleh Supply dan demand Gitu ya Nah Kalau pertanyaannya Apakah Supply dan demand Ataupun return Terhadap investasinya Bisa ada Dalam metaverse Tentunya jawabannya adalah Bisa Bahkan kita bisa lihat Sekarang Misalnya Tahun lalu gitu ya Dengan hype-hype Terkait NFT Dan sebagainya Kan juga ada orang-orang Yang menginvestasikan Apa Wealthnya Kedalam NFT Dan Mendapatkan Keuntungan dari sana Meskipun juga Pasti Nama investasi Ada resiko ya Ada yang gagal juga Nah itu Satu hal Bentuk awal Mengenai Investasi Dalam metaverse Nanti ke depannya Tentu akan Semakin banyak Luang-luang investasi Dalam metaverse Oke Nah berarti Bisa juga ya Dijaris penggasi investasi Tentu kalau misalnya Bisa dijaris penggasi Investasi Itu kan Tidak terlepas Dari masalah Keamanan dan legal Nah Kalau Kalau Sendiri mengenai Metaverse ini Aman gak Adi Mungkin Mulai dijelasin Sedikit juga Dari segi legalnya Itu Mana sih Nah kalau kita Bicara industri yang baru Mulai Seperti metaverse Tentunya Banyak sekali Hal-hal yang Memang Masih perlu Dispersiapkan Kita gak Cuma bicara Legalitas Bahkan kita Perlu bicara Masalah Perpajakan Nantinya Nah itu Semua perlu Disiapkan oleh Regulator Regulator tentunya Juga perlu Belajar Gitu Jadi kalau Hari ini Saya ditanya Mengenai legalitas Ada beberapa Hal yang memang Perlu Dibantu Diregulasi Dari regulator Kalau mengenai Keamanan Sebenarnya Keamanan itu Selalu harus Kembali ke Kita sebagai User Gitu ya Kenapa begitu Karena Tidak ada Sistim yang 100% aman Brian 99% aman Sudah luar biasa Jadi Selalu Kembali ke Kita sebagai User Kalau kita Lihat Brian kan Dari tadi Nyebut soal Crypto dan sebagainya Pasti punya Web3 wallet Kan ya Pasti Brian punya Web3 wallet Pasti Lihat sendiri kan Private key Kamu itu Begitu Panjang Sampai Disuruh Untuk Ditulis Di kertas Ditaruh Di rumah Tapi Di tempat Yang aman Karena Gak mungkin Digasalin Itu pun Kamu Mesti Disagukan Naruh Dimana Jadi Again Kalau bicara Safety Harus kembali Ke user Tentunya Dari sisi Platform Platform Metaverse Bisa diberikan Beberapa layer Keamanan Salah satunya Misalnya User harus Melakukan EKYC Sebelum Sebelum Mereka Diizinkan Untuk Melakukan Aktivitas Aktivitas Perekonomian Dalam Metaverse Itu Bisa Dilakukan Kembali Lagi Safety Dari Aset Aset Digital Di Tangan User Dari Dari Bisa Direksi Sintu Hous 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 Amant Gantung Kipas Bagi User Saya Selalu Bila Gini Kamu Punya Dompet Kamu Kemana Bawa Dompet Betul Di Dompet Kamu Itu Ada Kartu ATM Ada Kartu Credit Ada KTP Ada SIM Asuransi Dan lain Sebagainya Siapa Yang bertanggung Jawab Sama Dompet Tersebut Kamu Kan Ya Kalau Kamu Lupa Naruh Di Tempat Tertentu Atau Kamu Lalai Sampai Dicopet Karena Naruh Dompet Kurang Aman Itu Salah Kamu Ada Benar Kalau Kita Bicara Web3 Dengan Teknologi Blockchain Tentunya Kita Punya Tanggung Terhadap Web3 Wallet Kita Itu Sendirikan Yang Tadi Saya Sudah Gambarkan Seperti Kita Membawa Wallet Sendiri Ya Sudah Teknologi Sudah Memungkinkan Kamu Punyai Ownership Dan Custodianship Terhadap Dompet Tersebut Tanggung jawabnya Di kamu Berarti Dengaris bawahi Tanggung jawab kita Sebagai user Dan Tanggung jawab itu Seringkali Tidak Cuma Masalah Keamanan Tapi Bagaimana Kita Bisa Punya Etika Dan Karakter Yang Baik Juga Di dalam Metaverse Saya Yakin Dan Ini Tidak Cuma Sekali Dua Kali Ketika Saya Diundang Untuk Sharing Tentang Metaverse Banyak orang tua Yang juga Menyuarakan Concernnya Oh nanti Anak saya Gimana Gini Dan Begitu Ya Kembali lagi Bermain Roblox Itu baik Kalau Punya Peraturan Yuk Main Roblox Jadi jam sekian Ape jam sekian Roblox itu Punya Parental Guidance Yang seringkali Justru orang tua Di Indonesia Tidak tahu Kalau ada Fitur Parental Apa namanya Control Jadi Hal-hal tersebut Juga Kita harus Saling jaga Oke Nah On to the next question Ko Kira-kira Ini di Indonesia Selain khususnya Apa Tantangan terbesar Dalam Pengembangan Metaverse Tantangan terbesar Kalau dari sisi saya Selaku developer Platformnya Tantangan terbesar Itu talent Gitu ya Nyari talent Yang Paham Blockchain Itu susahnya Luar biasa Meskipun sudah Mulai Talent-talent Untuk Pekerjaan Pekerjaan 3D Itu juga Sulit Misalnya sekarang Saya mencari Fashion designer Khusus Yang Bakal membuat Baju-baju Untuk dijual Di Metaverse Masih langka Saya ke beberapa Sekolah fashion Di Jakarta Boleh dibilang Tidak ada Satupun Yang mengajarkan Fashion yang Di ranah digital Padahal Generasi mereka Nanti kalau jualan Fashion kan Bukan di mall Yang dekat rumah Kita kan Karena mallnya Juga ada mall tutup Jualannya harus Di ranah digital Berarti Bisa dibilang Demand perusahaan Yang bergerak Di Metaverse Atau Talent-talent baru Yang berhubungan Dengan blockchain Dan itu Justru malah Lagi benar-benar Ini lagi Benar-benar Banyak dicari Betul Betul Itu sangat dicari Dan Bukan cuma kita Sebagai Platform developer Tapi kalau kita bicara Ke beberapa Fintech Misalnya Yang sedang Mempersiapkan diri Untuk Mengambil Kesempatan Di ranah Metaverse Mereka juga sama Beberapa fintech Yang sudah Membuat wallet Misalnya Tentu mereka Ingin mengabrik Wallet ini Jadi wallet Web3 Butuh Blockchain Engineer Susah Memang Nah Ini Ada Ini Apa Mau tanya lagi Nikol Kita nih Yang mau Mulai Terinjip ke dunia Metaverse Nah Itu Bagaimana sih Cara Kita pengen mulai Berpartisipasi Di Metaverse Itu Caranya gimana sih Contoh Untuk bisa Terjun ke Metaverse Itu Gimana Oke Saya selalu Akan kembalikan Ke Passionnya Dari Mereka Passionnya Brian Apa sih Karena Kita melihat Metaverse Ini sebagai Sebuah platform Dimana Semua orang Dengan passionnya Bisa Ditranslasikan Menjadi Sesuatu Di dalam Dunia Virtual Contoh Di tim saya Di kantor Ada Satu Tim Yang khusus Mengerjakan Arsitektur Dan Purban Planning Untuk di dalam Metaverse Saya pengisah Gak sih Gitu ya Arsitektur Di dalam Metaverse Itu Tidak Tidak Perlu Berpikir Oh Kalau saya Mau membuat Cantilever Tekanan Apa Fondasinya Seperti apa Nih Gitu Gak Karena Kalau di Arsitektur Di dalam Metaverse Kita bicara Form Kita bicara Geometri Gitu Gitu Apa Salah satu Bentuk Dimana Muncul Profesi-profesi Baru Jenis-jenis Karir Baru Di dalam Metaverse Jadi Kalau ditanya Gimana Teman-teman Harus Mau Mempersiapkan Diri Kayak Berlain Sudah Mulai Mempersiapkan Diri Dengan Cara Mulai Membangun Pemahaman Terkait Metaverse Dengan Industri Web3 Nah Itu Yang Bisa Dibulai Gitu Supaya Ketika Nanti Metaverse Sudah Semakin Matang Secara Platform Gak Tinggalan Nah Ini Mungkin Kita Langsung Ke Pertanyaan Terakhir Oke Nah Tentu Ini Metaverse Memang Dilihat Dari Segi Potential Growth Khususnya Di Indonesia Ini Cukup Besar Banyak Apalagi Dari Segi Government Kita Sudah Mulai Menerima Pelan-pelan Kita Dari Bapak Di Prasisi Ke OJK Nah Bagaimana Kita Sebagai Netizen Bahkan Kalau Millennial Maupun Generation Alpha Juga Mulai Mempersiapkan Diri Di Era Metaverse Apa Yang harus Dipersiapkan Kok Yang harus Dipersiapkan Selain Dari Hard Skill Juga Perlu Mempersiapkan Soft Skill Sama Seperti Saya Ketika Muncul Internet Kalau Ada Temen Yang Punya Ticot Aduh Gue Sudah Tua Malas Belajar Begini Akhirnya Ketinggalan Gitu Gitu Tidak Usah Jauh Jauh Lah Brian Tahun 90 Rasanya Kita Tidak Pernah Kepikiran Sebuah Institusi Religius Harus Punya Podcast Tapi Sekarang 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 Ada Di Awal Evolusi Web Tiga Jadi Cukup Banyak Waktu Untuk Mempersiapkan Diri Tidak Perlu Formal Untuk Wah Harus Masuk Meta Tenggak Juga Karena Akan Butuh Waktu Industrinya Untuk Mature Tapi Penting Untuk Diperhatikan Trendnya Contoh Dari Sisi Pemerintah Kita Tahu Misalnya Ada Berita Dua Hing Lalu Tiga Hing Lalu Bagang Asset Kripto Detailnya Cari Sendiri Di Media Lalu Bank Indonesia Sudah Menerbitkan White Paper Terkait CBDC Central Bank Digital Currency Hal-hal Seperti itu Menjadi Signal-signal Positif Bahwa Industri Web Tiga Ini Yang Akan Dikmati Oleh User Melalui Metaverse Semakin Terjadi Jadi Jangan Tidak Siap Jadi Setelah Mau Ngobrol Tentang Metaverse Yang Aku Bayangkan Itu Dulu Aku Main Game Cuman Main Game Pertama Yang Aku Main Ketua Terus Sekarang Muncul PS3 PS4 PS5 Melihat Dari Segi Grafiknya Dan Sekarang Muncul Virtual Reality Augmented Reality Metaverse Dan Kemudian Digabungkan Jadi Metaverse Ini Kayak Wah Kekembangan Teknologinya Majunya Benar-benar Mereka Banget Benar Banget Dan Kayaknya Jujur Kalau Mempandangkan Aku Kayaknya It's Going To Change Our Life Sosapapun Derajat Banget Dan Semua Yang Brian Sebutkan Tadi Terjadi Dalam Waktu 30 Tahun Terakhir Bahkan Bahkan Tidak Tidak Satu Generasi Kalau Kita Bicara 30 Tahun Makanya Saya Selalu Bilang Ke Anak-anak Saya sendiri Bahwa Penting Untuk Punya Kemampuan Di bidang Literasi Teknologi Atau Literasi Digital Juga Karena Kalau Tidak Punya Literasi Teknologi Pasti Ketinggalan Apalagi Kalau Kita Lihat Sebulan Terakhir Masalah Artificial Intelligence Satu Minggu Itu Kayaknya Bisa Ada 100 Produk Baru Terkait AI Satus Waduh Ya Coba Coba Dari Dan Do Desktop Research Rasanya Seminggu Terakhir Ada 100 Produk Baru Terkait AI Fadi Saya Terima Satu Konten Di Whatsapp Group Grup Bapak Bapak Di Ingkungan Gilbert Bicara Tentang AI Yang Bisa Membantu Mengatur Perjalanan Tinggal Masukkan Tujuannya Nanti Dibikin Itinerary Sama AI Berapa Hari Buat Google Buat Kegiatan Tristling Hal Seperti Tiktok Sederhana Tapi Itu Terjadi Sangat Cepat Jadi Jangan Takut Untuk Upgrade Diri Kayaknya Ini Makin Serius Cuman Kayaknya Waktu Kita Terbatas Kita Ketemu Metaverse Saja Dan Kayaknya Kita Bakal Ngomong-ngomong lagi Metaverse Wipe Kayaknya Seru Saja Saja Kalau Jujur Ini Kayaknya Kalau Di Expo Lebih Banyak Itu Wah Kayaknya Kita Lick Dalam Komples Isinya Nanti Kita Bikin 100 Episode Bahas Metaverse 100 100 Episode Tentang Metaverse Oke Siap But Cole Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Mulai Waktu Sharing Ke Audios Kita Teman-teman Mengenai Metaverse Dan Semoga Teman-teman Sudah Mulai Memahami Apa Metaverse Dan Sudah Mulai Mempersiapkan Diri Akan Kehadikan Metaverse Dalam Kedua Oke Sebelum Kita Menutupi Podcast Kita Pada Hari Ini Kira-kira Dari Post Ivan Ada Kata Penutup Mungkin Atau Advise Kepada Audios Kita Yang Sudah Menonton Kata Penutup Oke Mari kita Sama-sama Selalu Mempersiapkan Diri Untuk Bisa Masuk Ke Era Web Di mana Metaverse Akan Menjadi Sebuah Dunia Yang Akan Kita Adopsi Untuk Lakukan Banyak Kediatan Apakah Itu Pelajaran Entertainment Maupun Aktif Perekonomian Yang Lainnya Yang Paling Penting Adalah Mari Kita Sama-sama Menjadikan Metaverse Sebuah Zona Positif Buat Kita Semua Bisa Berkarya Dan Membawa Kebaikan Buat Seja Brian Oke Mantap Sekali lagi Thank you For the Time It's a Pleasure Thank you See you On the Next Episode Dan Juga Kalau Misalnya Teman-teman Suka Banget Dengan Informasi Yang Ada Di Podcast Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Ke Youtube Channel Paroki Kedoya Di Jacanto Andreas Have a great day Teman-teman And See you On the Next Podcast Bye-bye